Intro Shalom semuanya, kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kami Amin Renungan pada hari ini Senin 5 Juli 2021 Tertulis dalam Masmur 19 ayat 15 Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku Dan renungan hatiku Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku Demikian pembacaan beriman Tuhan Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya Demikian judul besar nas kita hari ini Merupakan satu ungkapan si pemasmur Agar Tuhan tetap berkenan atas ucapan syukurnya Nas ini berupa satu ungkapan Nas ini merupakan seruan Seruan daripada si pemasmur sendiri Bagaimana Dia berharap kepada Tuhan Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku Dan renungan hatiku Ya Tuhan, gunung batuku Penebusku Sejenak kita ke salah satu pasabatak Asasongon nasiniraan hatana Yang artinya adalah Kata-kata yang keluar Benar-benar merupakan kata-kata bijak Yang memotivasi Setiap orang yang mendengarnya Kata-kata yang keluar Benar-benar kata-kata bijak Yang memotivasi Setiap orang Yang mendengarnya Ada kaitannya dengan Bagaimana dikala kita Menyuarakan segala Yang kita mohonkan kepada Tuhan Demikian Pemahaman kita tentang Seruan si Pemahas Perpadanat ini Lebih tepatnya Dalam kolosio 4 ayat 6a Dikatakan Hendaklah kata-katamu penuh kasih Jangan hambar Hendaklah kata-katamu penuh kasih Jangan hambar Sesungguhnya Setiap perkataan kita adalah Buah Injil pertama Yang kita berikan kepada orang lain Dari nas ini Tentu Dikala kita berucap Harus pertimbangkan dulu Dikala kita Mengucapkan sesuatu Kepada orang lain Agar Dengan kata-kata itu Yang mendengarnya Semakin Termotivasi Dan semakin kuat Dalamnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Alkisah Seorang Raja yang berulang tahun ke-60 Dia layaknya Seorang yang berulang tahun Namun Si Raja Menginginkan Ada perayaan Kepada seluruh Warganya Hari hatiba Warganya datang Ada yang memberi kado Ada yang beri ucapan Namun yang menarik perhatian adalah Gambar lidah manusia Gambar lidah manusia Si Raja bertanya Ada apa dengan Gambar lidah manusia ini Yang memberikan hadiah Mengatakan Hamba Tuhan Ijinkan hamba Untuk Memberikan Alasan Memberikan Hadiah Gambar lidah manusia Karena saya tahu Kami Fungsi lidah Memuji Tuhan Fungsi lidah itu Mengucap syukur Fungsi lidah itu Memotivasi orang Mengajari orang Untuk berbuat baik Demikian Yang kami terima selama ini Dari Baginda Raja kami Yang selalu Mengajarkan untuk Mengucap syukur Yang selalu Memotivasi kami Yang selalu Memberikan pengajaran Kepada kami Si Raja sangat terkesima Dengan Kata-kata itu Benar saja Rimang melobati Anggota-anggota tubuh kita Punya Fungsi Masing-masing Sesuai dengan Porsinya Kepala punya Fungsi Mata punya Fungsi Kaki Dan lain Sebagainya Dikala Tuhan Memberikan kita Dua Mata Itu artinya Kamu Kita Saya Melihat dengan Saksama Segala sesuatu Dikala Tuhan Memberikan kita Dua telinga Mendengar dengan Baik Apalagi Di zaman Digitalisasi Sekarang Paling Gampang Sekali Untuk Memberikan Berita yang Tidak benar Yang dikatakan Hawks Tertu dengan Teliti Dengan Melihat Dengan Seksama Mendengar Berkali-kali Cukup Hanya Satu lidah Untuk Mengucapkan Dan Lidah Ucapan Benar-benar Memotivasi Orang Benar-benar Memberikan Pengajaran Kepada Orang Dan itu Yang Tuhan Mau Dalam Kitab Mas Mepada Saat ini Mudah-mudahan Engkau Berkenan Akan 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 Ucapan Syukurku Dan Renungan Hatiku Ya Tuhan Gunung Batuku Dan Penepusku Layaknya Hidung Pujian Saat ini Yang Dinyanyikan oleh Seorang Nikita Dengan Judul Ya Tuhanku Aku Hendak Menyanyi Kita dengar Bersama Ya Tuhanku Aku Hendak Bernyanyi Bagimu Selamat Kuhidup Ya Alaku Aku Hendak Bermasmur Bagimu Selagi Ku Ada Inilah Yang Ku Renung Kan Setiap Waktu Nyanyan Pujian Dan Pengagungan Kepadamu Biarlah Manis Kau Dengar Tuhan Manis Ku Dengar Tuhan Dan Hati Ku Bersuka Karnamu Inilah Yang Ku Renung Kan Setiap Waktu Karnamu Nyanyan Pujian Dan Pengagungan Kepadamu Biarlah Manis Kau Dengar Tuhan Manis Kau Dengar Tuhan Dan Hatiku Bersuka Karnamu Dan Hatiku Bersuka Karnamu Kita berdoa Bapak terima kasih Terima kasih atas firmanmu Terima kasih atas pujian Yang boleh kami dengar bersama Ya Tuhanku Aku Hendak Menyanyi Bagimu Selama Aku Hidup Ya Alaku Aku Hendak Bermas Memerbagimu Selaku Selagi Aku Hada Inilah yang Kurenungkan Setiap Waktu Nyanyian Kujian Dan Pengagungan Kepadamu Biarlah Manis Kau Dengar Tuhan Manis Dan Hati Kau Suka Karnamu Mampukan kami Untuk Mengaminkan Mampukan kami Untuk Melakukan Firman Agar Tuhan Selalu Berkenan Akan Ucapan Mulut kami Dan Kembali Kepada Hadirat Tuhan Gunung Batu Dan Penebus kami Amin Shalom Semuanya Selamat Beraktifitas Tuhan 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 Yesus Memberkati Tuhan 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 Terima kasih telah menonton